Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andres Tobing di Youtube channel gue yang seperti biasa kita akan membahas seputar investment khususnya di cryptocurrency. Ya, kali ini gue bikin videonya tanggal 30 Juni 2023 jam 10 lewat 8 malam. Ini bener-bener setelah kalau kalian ada yang di market jam segitu ya, itu kayak beberapa jam lalu tuh tiba-tiba tuh drop banget Bitcoin ya. Dan semuanya overall crypto gara-gara apa? Gara-gara yang Bitcoin ETF itu loh tidak disetujui sama SEC gitu. Nah, gue mau bahas beberapa hal terkait hal ini dan obviously kan hari ini 30 Juni adalah closing candle ya. Jam 7 pagi besok nanti itu kan closing monthly candle ya. Gue akan share beberapa analisa gue pribadi kira-kira kedepannya Bitcoin bakal kemana gitu ya. Khususnya Juli Agustus nih, outlook gue dulu ya. Gue sih sangat-sangat bullish ya. Tapi sebelumnya gue mau share ini sama kalian. Dan ini menurut gue ya, kalau kalian bisa pakai tools ini juga sama seperti gue, ini bakal sangat-sangat advantage buat kalian. Ini namanya Kyber AI. Kyber AI ini basically gabungan antara on-chain analysis dan juga basic technical analysis di dalam satu platform ya. Dan kerennya itu, si Kyber AI itu udah connect sampai dengan 7 chain. Jadi kalian bisa lihat Ethereum, Optimism, BNB Chain, Polygon, Phantom, Arbitrum, Avalanche, udah connect semua. Jadi kalian bisa langsung dapetin analisa on-chain dari seluruh token yang listing di chain tersebut. Gila banget nih, gue tunjukin salah satunya ya. Dan dia itu langsung udah memberikan scoring berdasarkan indikator on-chain-nya dan basic technical analysis-nya. Contoh nih, nomor satu yang paling bullish itu adalah Litecoin, LTC. Kalian bisa lihat, skornya itu sampai 99,5 dan dia itu udah turn bullish itu dari, kalian bisa lihat, tanggal 29 Juni jam 7 pagi. Kalian bisa lihat skornya udah 84,57. Nih, gue bukain aja ya. 84,57 di sini di 29 Juni jam 7 pagi. Kita lihat ya, 29 Juni jam 7 pagi itu kapan nih? Di sekitar, nah berarti sekitar sini nih. Nih, kalian bayangin ya, kalau kalian ikutan bullish, kalian tuh udah sempet naik sampai 22%, gitu. It means, indikator ini tuh cukup sensitif karena kalian bisa lihat setelah ini turns very bullish, ya dia langsung naik cukup kencang, gitu ya. Tapi again ya, gue be fair dulu sama kalian ya, menurut gue tidak ada satu indikator pun yang sempurna. Nggak bakal ketemu lu satu indikator ataupun tools, anything yang win rate-nya tuh 100%, nggak mungkin, gitu. Karena kan basically seluruh indikator maupun tools seperti ini, itu kan mencoba menganalisa harga berdasarkan data yang available saat tersebut, gitu. Jadi meskipun datanya bullish, kayak misalnya nih yang tadi nih, persis nih, beberapa jam lalu tiba-tiba keluar news Bitcoin dari SEC, dari SEC, ETF-nya nggak disetujuin, langsung drop. Nah itu kan data yang nggak available, gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi, secara pribadi, gue banyak banget pakai ini untuk dapetin insight untuk trading, gitu. Jadi, kan pilihan banyak banget ya. Gue bener-bener biasa, hampir setiap hari, pagi, malam gitu, gue suka ngeliatin data-data yang available di sini, gitu ya. Dan ini tuh nggak cuma checks ya, tapi data dari DEX juga dia lengkap. Sampai ada Zavi, Auri, kalian bisa lihat ini dari DEX semua nih. Nih, terus kalian juga bisa lihat yang bearish juga itu apa aja. Kalian bisa lihat di sini, hampir ada skornya juga semua. Dan ini rata-rata DEX token semua ya, kalau kalian lihat ya. Terus kalau misalnya ganti chain, ya kalian mau fokus dengan Ethereum aja, kalian juga bisa. Terus ada yang juga top traded, ini yang paling sering gue perhatiin nih setiap hari. Yang top traded nih apa aja, gitu. Siapa yang punya sentimen yang baik. Nah, biasanya kalau ada yang bullish atau bearish, disitu gue baru cocokin dengan technical analysis gue, gitu. Jadi biasanya kalau misalnya lu, apa ya, tiap hari buka chart kan banyak banget tuh yang bisa lu charting, gitu ya. Biasanya gue tuh ambil insight-nya dari sini. Oh, mana sih yang insight-nya lagi bagus? Nah, itu yang gue charting dari sini biasanya. Kalian bisa lihat nih, rata-rata sekarang menurut Kyber AI itu very-very bullish, gitu. Kecuali yang mulai neutral itu kayak comp, gitu. Tapi kan, comp ini kan udah naik cukup tinggi ya, beberapa tahun terakhir. Jadi menurut gue fair enough, gitu. Tapi AAV di sini masih sangat bullish, gitu ya. Terus kalian bisa lihat juga yang trending soon, yang sentimen di onchain-nya lagi cukup bagus, dan kemungkinan trending, nih. Gini ya, kalian bisa lihat banyak macem-macem, dan yang lagi currently trending, nih. Kalian bisa lihat juga di sini, yang sedang trending saat ini, gitu, ya. Menurut gue ini satu tools yang sangat bagus banget, ya. Dan gue jujur nih sama kalian, ya. Karena memang gue itu kan kerjasama dengan Kyber Network, ya. Sehingga gue itu pakai tools-nya mereka itu sekarang ini kayak gue tuh masuk beta test-nya, lah, gitu. Jadi, buat teman-teman yang memang interest, kalian nanti gue kasih link-nya di bio gue, ya. Untuk kalian bisa sign up, ya. Di situ kalian register dulu untuk dapet slot whitelist-nya. Ya, jadi kalian bisa register nanti di situ. Kalian dapetin dulu slot-nya, nanti once itu udah dibuka, akan dikasih ke kalian, gitu. Dan setiap minggunya, tim Kyber Network itu akan secara acak memilih yang register whitelist tersebut untuk dibagikan secara gratis, gitu. Cuman nggak semuanya, karena yang register ini hampir ribuan, gitu, untuk tools ini, gitu. Oke? Itu dulu yang hal pertama gue mau share sama kalian. Nah, next-nya kita bahas, ya. Yang pertama-tama, yang obviously yang paling seru, lah, ya. Bitcoin ETF rejected SEC, ya. Ini yang paling menarik, nih, gara-gara yang persis, nih, apa, baru, nih, sejam lalu, kalian lihat dari routers, gitu, ya. Sejam lalu, nih. SEC say spot Bitcoin ETF filings not clear and comprehensive, ya. Gue cuma mau bilang kayak gini, nih. Menurut gue, possible nggak ada Bitcoin ETF di tahun ini atau tahun depan? Menurut gue sangat-sangat possible, ya. Karena, kalau kalian ingat, gue udah pernah bahas di video sebelumnya, nih, yang ini, nih, kalau teman-teman ngecek, nih, ya. Gue sempat bikin... Mana, ya? Nih, 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 nih. Gue tunjukin sama kalian, ada satu video yang gue bikin sama kalian. Itu tuh, gue tuh bahas, nih, yang ini, nih, nih. 2018 versus 2022. Kok mirip banget, tuh? Kalian cek aja yang itu, ya. Eh, gue udah pernah juruh loss. Intinya tuh, sebetulnya, kalau di cycle sebelumnya, fun act Bitcoin ETF itu kan jadi top signal, ya. Bener-bener top signal daripada all crypto market, ya. Gue ingat banget, di sekitar harga Rp67.000 sampai Rp69.000, Bitcoin fun act ETF launch. Dan akhirnya itu jadi top signal dari market. Dan setelah itu market down only, ya. Itu bener-bener di November 2021. Waktu itu, sentimennya ketika launching fun act Bitcoin ETF itu, wah, sentimennya positif luar biasa. Dan semua orang bilang Desember 2021 bakal ke Rp100.000, gitu. Tapi kenyataannya, ya, memang market ini secara psikologi selalu bergerak kebalik, gitu, ya. Justru ketika market retail itu lagi bullish luar biasa, ya, biasanya disitulah para early investor pada exit, gitu. Menggunakan retail sebagai exit liquidity-nya. Dan juga sebaliknya, masalahnya yang terjadi setelah gitu. Sebaliknya, ketika market retail lagi pada panic selling, ya, disitu yang jemput bolanya adalah siapa? Para, ya, smart money, kita bilang, ya, smart money whales, gitu, ya. Mereka yang justru akumulasi posisi-posisi retail yang pada panik dan jualan barang dan akhirnya take loss, gitu. Market itu selalu bergerak seperti itu, ya. Kalian, maksudnya gini, ya, ketika kalau teman-teman ikut gue juga dari 2021, ya, itu salah satu reason gue being bearish dan sepanjang 2022 gue bearish. Tapi tahun ini gue akumulasi, ya, walaupun mungkin kita nggak akan dapat bottom exact-nya, maksudnya benar-benar harga yang paling tepat untuk bottom, khususnya kalau kalian akumulasi alts, ya. Tapi gue still believe, ya, gue sangat-sangat bullish long term dan menurut gue ini waktu yang sangat baik untuk terus akumulasi pelan-pelan sehingga kita dapat averaging harga yang sangat baik. Oke, nah, next, untuk Bitcoin, gue close dulu semuanya, ya, untuk Bitcoin kira-kira bakal kemana, nih, setelah, apa ya, harganya digocek-gocek sama market, ya, benar-benar digocek luar biasa sama market sekarang ini, gue pribadi ngeliatnya gini, ya, pertama-tama gue start dari monthly chart dulu. Ini monthly chart-nya Bitcoin, kalian bisa lihat, ya, sekarang ini gue melihat, kalau berdasarkan analisa gue pribadi, ya, kalian bisa lihat ini sudah, gue kan gambar ini ada area resistance di sini, ya, cuma gara-gara kalian bisa lihat ada 1, 2, 3, 4 tail, ya, yang obviously itu adalah demand area sebelumnya dan sekarang menjadi supply area, ya, justru ketika harga naik ke area tersebut, ya, mungkin para traders akan berpikir untuk lepas barangnya, untuk buang barang, gitu, karena di situ demand di sebelumnya, gitu, maka itu kan teorinya kan berubah jadi supply, gitu, ya, jadi resistance, gitu. Nah, ini yang menarik karena kalian bisa lihat sekarang ini juga sudah berusaha ditembus sampai 3 kali di 3 bulan sebelumnya, dan gue sangat berpikir, gue expect di jam 7 pagi nanti Bitcoin itu juga monthly closing-nya akan berada di area ini. It means bullish menurut gue, ya, sekali lagi, ini menurut gue sangat-sangat baik, ya, terutama kalau dari sisi monthly candle, sehingga kalau misalnya ini terjadi, gue sangat positif, menurut gue Bitcoin sangat berpotensi untuk melanjutkan penguatannya seperti yang gue bilang. Kalau teman-teman ingat terakhir target gue kan ini nih, gue share di sini kalau nggak salah ya, di YouTube atau di TikTok ya, lupa gue. Ya, selain sebelumnya kan ini poll-nya, ya, gue akan expect di sini target berikutnya, yaitu sekitar mungkin 38-39, start-nya mungkin dari 35 nih ya. Cuman gue simple aja ya, gue cuman ambil di sini, kalau misalnya ada tail di sini, gue cuman ambil ini sekitar berapa nih, oh bahkan 32, bukan, 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 gue lupa, ini gue, oh gue pake ini, nih, di sini. Gue pake closing candle-nya, aduh, ngeleset. Gue pake closing candle-nya yang di sini, that's it, ya, menurut gue ini adalah first target kita untuk Bitcoin, yaitu area sekitar 35, and then menurut gue sangat berpotensi lanjut terus ke 38-39, dan maksimum target gue untuk tahun ini adalah sekitar 45 sebelum, ya, again, sebelum Bitcoin akan terkoreksi sekitar 50-60%, sama seperti di tahun 2019, ya, sama seperti 2019. Gue nggak berpikir, jujur, tahun ini akan break all time high, no, tapi gue sangat optimis untuk Bitcoin, khususnya ya, Bitcoin itu rally selalu akan dimulai ketika halving di perkiraan di April 2024. Ketika supply-nya dipotong setengah, demand-nya tetap, disitulah harga Bitcoin akan rally duluan, dan setelah Bitcoin rally, dan habis itu Bitcoin digest rally-nya, ya, dia itu pelan-pelan konsolidasi, bullish consolidation di atas, disitulah uang berotasi secara heavy ke alts, dan alts itu banyak yang terbang, ya. Historically selalu seperti itu. Makanya untuk sepanjang semester 2 ini, since Bitcoin dominance juga cukup tinggi, kalau kalian mau play it more safe, menurut gue yang lebih aman adalah mungkin kalian bisa manage resiko dengan lebih banyak akumulasi Bitcoin. Karena after all, gue sangat-sangat bullish on Bitcoin, ya. Karena gila, loh, semakin kalian pelajari, ya, cuma Bitcoin yang supply-nya tuh bener-bener limited, 21 juta, nggak bisa di-print lagi, tapi, wah, udah, gitu, menurut gue gila sih, gue bener-bener sangat long-term bullish luar biasa sama Bitcoin, gitu. Walaupun memang gue lebih banyak akumulasi alts, ya, karena gue memang cari capital gain yang lebih baik, gitu. Tapi memang untuk Bitcoin sih buat gue gila banget, gitu. Especially, nantilah gue bahas di video berikutnya, menurut gue sangat berpotensi di 2 cycle berikutnya, mungkin 2030, mungkin, mungkin, ya, akan terjadi, yang kata, yang, apa ya, yang Ray Dalio bilang sebagai changing world order, gitu. Kita bisa lihat, kalau, nantilah gue bahas di video berikutnya tentang changing world order-nya Ray Dalio, itu menarik banget teorinya, gue sendiri masih pelajarin berbagai sumber, tapi jika itu terjadi, menurut gue, wah, bakal gila-gilaan pasar crash-nya, dan mungkin yang akan survive salah satunya udah pasti Bitcoin, menurut gue, ya. Itu akan jadi aset yang nge-hedge, maksudnya, crash gila-gilaan, dan fiat mungkin bisa hancur banget di situ. Jadi, itu analisa gue yang pertama, dan kalau misalnya, untuk outlook secara umum, Juli-Augustus, target gue nggak akan berubah, ya. Tapi, kalau in terms of short term, nih, ya, ini gue buang dulu. Untuk short term, gue melihat ada beberapa area yang mungkin terjadi pembalikan, ya. Yang pertama, tentu di sekitar sini, yang udah ketik, nih, di sekitar 29 ribu. 500, ya, ini simpel sekali. Cara bacanya sebenernya sederhana, ya, kalau untuk kita menentukan supply and resistance, gitu, ya. Cari aja tail, ya, tail gitu, it means, ya, either supply atau resistance. Tail-tail seperti ini, nih, ya, ekor-ekor seperti ini, gitu, ya, bukan closing-nya. Ya, gue nggak cari closing candle-nya, kalau misalnya kita mau cari closing candle-nya, kan gue buka di line, ya, itu adalah closing candle-nya, gitu. Tapi, kalau gue rubah ke candle, ini kan tail-tail, ini tuh gue selalu identifikasi ini sebagai area supply atau area demand, ya, area support maupun area resistance, gitu. Makanya gue lihat ada, kalau ada beberapa tail, ada beberapa membentuk seperti ini, dan safe to say, oke, ini sangat berpotensi. Jadi, area demand yang pertama di sini, dan yang kedua, ya, kita bisa lihat di area sekitar sini, nih. Nih, di sekitar sini, ya. In my personal opinion, ya, again, kalau untuk short term, tentu kita harus pantau dari waktu ke waktu, kita mungkin akan breakdown lebih jauh, gitu. Bisa ke 4 hour, 1 hour, kita cek MACD-nya untuk confirmation, adanya kemungkinan pembalikan arah, and so on, gitu. Cuman, kalau kalian lihat, sih, ya, ini MACD-nya ini nampak cukup bagus sebenarnya, gitu, ya. Nampak cukup bagus secara MACD. Tapi, gini, ini yang gue mau sampaikan ke kalian, again, target bullish gue nggak pernah berubah, gue long term masih sangat bullish, ya. Bitcoin bisa aja koreksi sampai sini sekali lagi, atau sampai sini sekali lagi, yet, gue masih akan bullish. Ya, untuk Bitcoin, ya, Bitcoin, ya, jangan kemana-mana dulu, gitu. Gue bisa jadi, again, Bitcoin kesini dan kesini, tapi gue masih akan tetap bullish. Dan kalau untuk alt, sih, yang mestinya, menurut gue, kalian harus lebih berhati-hati. Karena, again, kalian bisa lihat, Bitcoin dominance terus meroket. Sekarang itu, oh, ini kan lagi sempat koreksi sedikit, gitu, ya. Tapi, again, ini bener-bener terus naik. Sekarang sampai sempat sentuh 52, sekian persen. Berarti sekitar 52 persen uang di crypto itu ada di Bitcoin, ya, bukan di alt, ya. Ini menurut gue akan seperti, ya udah kayak piramid, gitu, loh, ngerti, kan? Ketika pada realisasi profitnya dari alt, dilemparnya ke Bitcoin lagi, gitu. Dimana Bitcoin itu jadi piramid yang paling bawahnya, gitu. Kayak segitiga terbalik, gitu, ya, di sini alt, 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 gitu, ya. Tiring-tiring semuanya alt, alt, tier 1, 2, 3, 4, 5, mungkin, kalau kita klasifikasi. Dan ketika mereka realisasi profitnya, ujung-ujung akan balik lagi ke Bitcoin, gitu. Karena, ya, memang ini, apa ya, ya, memang yang paling oke, gitu, secara dari segala sisi, gitu. Ya, Bitcoin. Kira-kira seperti itu. So, menurut gue hati-hati banget kalau trade-outs harus sangat berhati-hati. Cuman mungkin ada beberapa idea yang menarik. Kayak kemarin gue itu sempat long Uniswap dari sekitar sini, nih, ya. Tapi, gila sih ini. Untung gue udah trailing ke atas, gitu, profitnya Uniswap. Apa, gue udah bener-bener naikin trade profitnya. Jadi, akhirnya, kena stop loss, tapi masih profit, gitu, ya. Kayak Uniswap ini menurut gue menarik karena ada narasi DeFi Summer, seperti yang gue udah share di TikTok. Uniswap, AV, ya. Ini AAV juga sangat menarik, ya. Terus, udah gitu juga. Compound, ini juga menarik. Karena, again, ini jadi menarik karena narasi DeFi Summer. Ya, ini menarik banget menurut gue. Salah satu yang kita perlu antisipasi di Juli sampai Agustus adalah DeFi Summer. Narasi yang lagi naik banget, gitu. Sedangkan untuk kayak Bitcoin Cash, gitu, ya. Gue harus, mungkin gue akan rekomen kalian untuk lebih berhati-hati, ya. Untuk yang seperti ini karena naiknya udah, obviously, udah sampai 200%. Kayak gini menurut gue gak rentan korek, apa ya. Gak mungkin gak rentan koreksi. So, hati-hati banget kalau yang udah hold, yang udah naiknya kegedean seperti ini. But, anyway, guys. Itu outlook gue. Ya, untuk Juli Agustus gue masih bullish. Menurut kalian gimana? Let me know in comment section, ya. Next bahas apa lagi, nih, ya. See you on the next video, guys. Bye-bye.